Intro Karena pemimpin itu kan merubah masa depan Itu tergantung kita kebaikan masa depan Tergantung pemimpin yang ada Saya selalu kayak sopir Kalau sopirnya baik, sehat, sehat Dan mengerti jalan, kok tidak akan menuju yang baik Tapi kok sopirnya nanti suka marah apa Emosi bisa tabrakan ini Politik ini kan tidak ada lawan tangkawan abadi Yang ada ialah kepentingan yang abadi Untuk manjukan bangsa ini Kalau itu kan ada aturannya Jadi nanti lapor ke bawah seluar Karena aturannya tidak boleh sering mengganggu kan Tidak apalagi begitu Selama ada izinnya ya Pelanggaran Yang selalu bersatu itu Ranking, eh rankingnya ya Bukan nomornya Ranking 2 Dan yang nomor 3 Biasanya itu Sehingga Bikin koalisi baru Saya juga dulu waktu 2004 Kan banyak pakai Begitu ada koalisi baru Tapi kita tetap menang Yang menentukan suara itu yang terakhir Di mana diarahkan Tapi selama itu tutup dan hati Ya tentu diperlukan suara itu Kan itulah konserku Ada yang menang Ada yang kalah Tapi tentu harapkan kita menang Dengan hubungan Amin Pemirsa Kita bertemu kembali Di wajara eklusif Karni Ilyas Malam ini Kita kedatangan tamu istimewa Orang yang Selama ini Kita jadi kepadutan Negarawan kita Bekas wapres 2 kali Dan beliau membuktikan Apa yang beliau lakukan di luar itu Berapa kali Mendamaikan konflik-konflik Baik di Aceh Di Sulawesi Dan di berbagai tempat Selama beliau berjabat Dan juga setelah Pensiun Dari 2 kali Masa jabatan presiden Sebagai wapres Beliau juga tidak berhenti Dan luar biasa Bagi saya Paling kurang Beliau masih bisa Aktif dan Keliling kemana-mana Sebagai ketua PMB Dan ketua Dewan Masjid Indonesia Dan stamina nya Tidak Tidak berkurang Saya kira Saya lebih muda saja Tidak kuat Kalau harus Keliling Pak Yusuf Selamat malam Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Kala Ini situasi Sudah tinggal sebulan lagi Mau Pemilu Pak Kala Sudah kurang dari sebulan Tapi situasi Saya lihat Tidak hanya Panas Tapi sudah ada gemercik Di berbagai tempat Ada Pengukulan Terhadap Satu Ator cabang Organisasi Ada Tuduan kecurangan Di mana-mana Dan juga Ada Tuduan Bahwa presiden Dengan Cewek-ceweknya Banyak Mencapuri Urusan Pilpres Sehingga Timbul Gijolak Seperti Aksi Ingin ada Pemaksulan Kemudian Ekonom kita Paisal Basri Bicara soal Pengunduran diri Kabinet Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyadi Dibilang oleh Paisal Basri Sudah siap Untuk mundur Begitu juga Menteri PUPR Basuki Dan lain-lain Jadi kita Teringat 98 Pak Arto Itu sampai Turun Karena Menteri-Menterinya Sudah pada mundur 14 Menteri Kalau tidak salah Mundur Ketika itu Dan Kalau Pemaksulan Kita Ingat lagi Ke Jaman Almarhum Gusdur Pak Yusuf Kala Melihat situasi ini Bagaimana Sekarang ini Ya Memang Saya mengikuti Beberapa Pemilu Tapi Pemilu ini Yang paling Banyak Orang Kebingungan Menkhawatir Marah Curiga Dan sebagainya Kepada Pemerintah Pejabat Kepada 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 Kan itulah Maka kita semua Harus Menjaga Ini Jangan Terjadi Kita harus luruskan Kembali Cita-cita Kebangsaan Kita Agar Tetap Kepada Suatu Sistem Pemilihan Yang Bersih Yang Demokratis Tidak Ada Tekanan Kewatiran Kemarahan Dan Juga Tentu Kecurigaan Yang Besar Nah Ini Kita khawatir Bukan Hanya Sekarang Nanti Siapapun Pemerintah Terpilih Dengan Cara Begitu Akan Tidak Dipercaya Oleh Masyarakat Ini Masalahnya Masalah Kebangsaan Masalahnya Ya Bagi Saya Lebih Mengkhawatirkan Lagi Dengan Ya Aksi Tadi Mau Pemakzulat Menteri-Menteri Disuruh Mundur Kalau Itu Terjadi Itu Negara Bisa Darurat Artinya Kepercayaan Tadi Ilang Dan Pemerintah Juga Tidak Punya Menteri-Menterinya Atau Pemakzulat Lebih Parah Lagi Bagi Saya Yang Saya Khawatir Itu Akan Percaya Jadi Konflik Sosial Bisa Terjadi Begitu Juga Kalau Apa Satu Kali Pemilun Satu Kali Putaran Itu Dipaksakan Itu Saya Juga Melihat Akibatnya Ujungnya Akan Ada Konflik Sosial Horizontal Di Masyarakat Ya Itu Bisa Terjadi Suatu Negara Yang Kios Itu Kalau Rakyatnya Tidak Percaya Lagi Kepada Pemerintahnya Atau Pimpinannya Untuk Presidennya Merasa Tidak Adil Merasa Tidak Netral Dan Akibatnya Juga Politi Ekonomi Akan Bermasalah Karena Orang Akan Tidak Berani Membuat Melaksanakan Bisnis Yang Dalam Kandil Sekarang Seorang Amalkan Menunggu Dan Banyak Pengalaman Kita Tahun 66 Begitu Tahun 98 Begitu Ada Ketidak Percaya Ada Kebab Tindakan Daripada Pimpinan Sendiri Karena Itu Kita Mengharapkan Bahwa Ini Disadari Seperti Itu Demi Bangsa Kita Bukan Demi Keluarga Atau Apapun Jadi Ini Kita Negara Kita Punya Semua Kita Yang Memiliki Negeri Ini Semuanya Semua Kita Ini Bangsa Ini Memiliki Bangsa Ini Yang Berhak Untuk Membela Bangsa Ini Yang Berhak Untuk Menjaga Kehidupan Yang Baik Demokrasi Yang Baik Dan Bisa Timur Kita Bukan Hal Yang Baru Ini Terjadi Setidak Dua Kali Akibat Ketidak Percayaan Itu Ya Ya Tapi Dengan Aksi Petisi 100 Mau Memaksulkan Apa Menurut Pak JK Memang Sudah Memenuhi Sarat Ini Untuk Memaksulkan Seorang Presiden Situasi Sekarang Prosesnya Sekarang Lebih Panjang Tidak Mudah Tapi Ini Tanda Ketidak Percayaan Sudah Kepada Pemimpin Itu Yang Dipada Fahami Jangan Dia Hanya Bagaimana Proses Pemazulannya Ketidak Percayaan Masyarakat Luas Kepada Pemimpinnya Bahwa Ada Secara Formal Mendukung Ya Pasti Tapi Mayoritas Nanti Ada Bisa Silent Majority Yang Terjadi Mungkin Saja Diam Sebagainya Tapi Dia Berpihak Yang Keras Begitu Kejadiannya Muncul Semua Yang Silent Majority Itu Jangan Lihat Kedawa Aman Aman Saja Tidak Ini Banyak Orang Yang Diam Tapi Akan Bermasalah Jadi Yang Mudah Kita Harap Tetapi Yang Menentukan Itu Adalah Yosef Pimpin Itu Sendiri Mau Kembali Kepada Jalur Yang Benar Atau Tetap Seperti Ini Membahayakan Kita Semua Ya Tapi Kalau Secara Formal Kita Lihat Satu Yang Mustahil Juga Karena Untuk Bisa Memakzulkan Itu Kan Perlu Dua Pertiga Dari DPR Dua Pertiga Bukan Lima Puluh Tambah Satu Dua Pertiga Dari Dua Pertiga Yang Hadir Bahkan Ketika DMPR Nanti Lebih Banyak Lagi Tiga Perapat Diminta Suara Yang Setuju Itu Ya Seperti Kata Formanya Sulit Tapi Kan Masalah Persahab Masyarakat Jauh Lebih Besar Ingat 98 Kalau Dilihat Daripada Jumlah Kesulitan Itu Pak Harto Tidak Turun Mengosod DPR Golkar Tidak Berkuasa Dan Sebagainya Tapi Masyarakat Rakyat Ini Merasa Bahwa Kita Mengoreksi Pemimpinan Dengan Cara Begitu Kita Tidak Mengharap Seperti Itu Tidak Mudah Mudah Tidak Terjadi Tapi Itu Koreksi Untuk Kepimpinan Agar Kembali Kepada Dalur Tapi Alasannya Itu Kan Katakanlah Kelompok Petisi 100 Atau Pendukungnya Lah Bahwa Presiden Sudah Terlalu Banyak Campur Tangan Sudah Terlalu Banyak Kejurangan Apa Pak Dekar Juga Melihat Begitu Ya Seperti Tawatu Yang Pak Harto Petisinya Cuma 50 Tapi Petisi Itu Memang Tidak Dijalankan Tetapi Ketidakpercayaan Jauh lebih Penting Daripada Formanya Seperti Itu Memang Sulit Tapi Saya katakan Tadi Persoaranya Bisa Menimbulkan Masalah Akibat Seperti Itu Jadi Jadi Kalau Begitu Bukan Diakibatkan Oleh Formal Di DPR MPR Tapi Lebih Disebabkan Oleh Masyarakat Sendiri Ya Semacam Turun Kejalan Atau Aksi Masa Atau Apalah Ya Bisa Terjadi Mudah-mudahan Tidak menimbulkan Masalah Besar Bangsa Ini Sekali Lagi Kita Tidak Mendorong Tapi Kita Hanya Agar Semua Orang Membuka Mata Dan Telinga Bahwa Ini Ada Masalah Besar Dalam Kemimpinan Bangsa Ini Ya Kalau Saya Membayangkan Kalau Terjadi Hal Yang Begitu Ini Bangsa Mudur 50 Tahun Artinya Kerusakannya Jauh Lebih Besar Lagi Sehingga Ya Tentu Kita Tidak Berharap Itu Terjadi Artinya Sampai Turun Kejalan Kalau Itu Terjadi Ekonomi Kita Akan Hancur Sama Kalau Rontok Semua Mungkin Perdagangan Juga Agak Berhenti Ya Apalagi Kalau kita Melihat Ditambah Lagi Ada Masalah Masalah Ekonomi Masalah Beras Yang Kurang Maka Harus Impor Banyak Masalah PHK Akan Terjadi Apabila Itu Berlangsung Tidak Segera Diperbaiki Kondisi Ini Akan Menjadi Gabungan Masalah Politi Ekonomi Ini Mudah-mudahan Tidak Terjadi Disadarilah Bahwa Ini Sangat Berbahaya Kondisi Mungkin Tentu Di kalangan Internal Tentu Mengatakan Baik saja Baik saja Atau apa Tapi Masyarakat Ini Memandang Seperti itu Sebagian Besarnya Pak Kala Dalam hal itu Artinya Gepingin Dari pihak Penguasa Juga Ngerem Hal-hal Yang rakyat Gak suka Tapi Di lain pihak Kan Ada target Satu putaran Pasangan Nol Dua Menang 50 Persen Lebih Bahkan Di Kompas Pagi ini Saya baca Seluruh Kepala Desa Akan Jadi Aktor Untuk Serangan Pajar Ya Saya baru Pulang Dari Surabesi Melihat Kenyataan Itu Iya Dari Tingkat Atas Sampai Kebawah Itu Semua Dapat Perintah Perintah Dari Perintah Ke Perintah Untuk Berbuat Sesuatu Yang Menurut saya Tidaklah Mudah Pemaksaan Itu Memaksa Masyarakat Siapa yang Lawan Itu Harus Dipanggil Oleh Aparat Dibawa Kasian Aparatnya Kasian Juga Rakyat Itu Semua Kena Perintah Ya Lah Pak Kala Sendiri Sekarang Kan Sudah Menyatakan Mendukung 01 Padahal Pak Kala Itu Kan Kita Tahu Sesepunya Golkar Kuning wajarnya pak kala mendukung 01 ya kalau bisa terpilih satu putaran ya lebih baik harusnya kenapa pak kala berbalik ke 01 yang kita mau hukum ialah capres dari Golkar orangnya pimpinan Golkar itu kesepakatan dalam Munas dan rapimnya bahwa calon yang kita usung adalah Kutua Golkar Air Langga tapi kan yang jadi bukan dia dan itu pada bulan Agustus kita ketemu pada senior-senior Golkar saya Akbar Agung termasuk ini kita dukung kalau anda yang persis calon capres kalau bukan anda tentu beda lagi jadi saya saya mendukung Anil bukan mendukung Anil karena Air Langga tidak menjadi calon dan itu keputusan Munas jadi kalau calonnya betul-betul dari Golkar ya kita dukung jadi ini kita bebas saja semua orang keputusan bebas karena bukan tidak sesuai dengan Munas gitu kan bahwa dicelongkan Kutua Golkar itu sebabnya bahwa kita tidak punya kewajiban itu saya tidak merasa tidak punya kewajiban itu tidak protes Golkar sama Pak Kala tidak tidak ada protes Air Langga sendiri saya katakan silakan katakan perjanjian kita dia kalau bukan dia tentu kita tidak berbeda sudah boleh memilih yang lain kita dan kita pilih yang menurut pandangan saya yaitu yang tepat yang mengetahui keadaan dan punya dasar dan ada leadership integritas yang baik nah itu itu syarat jadi saya bukan memiliki kita tentukan syaratnya dulu punya integritas yang baik punya sejarah baik punya leadership punya pengalaman yang mendekati punya kecerdasan yang cukup dan bagi saya sendiri secara energetif tentu mempunyai pemahaman keagamaan yang cukup nah seperti itu baik Pemirsa kita rehat dulu sejenak Pemirsa kita lanjutkan diskusi kita tadi Pak Kala menyebut ya terpasang ke 01 gara-gara kesepakatan Munas Kolkar itu calon itu adalah ketua umumnya tapi ketua umumnya akhirnya tidak mencalonkan dan menuju orang lain yaitu dalam hal ini Prabu tempat kalat wajar dong cari yang lain kalau air laga gak mau tapi kenapa harus Amin ya saya mula-mula saya ingin netral tapi setelah melihat situasi ini yang begini maka kita harus berpihak kepada suatu hal yang kebenaran yang baik kenapa ini pertama kriteria yang saya pikirkan yang pertama adalah leadership orang yang cerdas orang yang punya pengalaman dan punya tiduran yang baik nah dan tentu hal-hal itu lebih mendekati kepada Anies dan itulah maka saya sendiri ingin ada orang yang tertekan ini kan calon nomor satu nomor tiga pihak yang ditekan habis-habis ya karena itu maka kita ingin ada suatu kesimbangan demokrasi dan orang bebas memilih apa yang dapat memajukan bangsa ini karena presidennya kepemimpin bangsa ini ke depan bisa kita maju ataupun itu sangat tergantung kepada kepimpinan yang ada ya bukan soal personal tapi soal kita melihat bangsa ke depan tentunya itulah maka pilihan-pilihan itu kan pilihan kita ialah hak personal kita semua gitu bagi saya bagi saya ya memilihan terbaik berupan dengan saya ada-ada gium lama yang Pak kalakutip terakhir ini bahwa tidak ada teman yang abadi dan juga tidak ada lawan yang abadi dalam politik ya ada persamaan kepentingan ini Pak Kala tunjukkan ke siapa ya artinya boleh saja hari ini partai ini bergabung dengan partai A pemilu berikutnya dia berbeda begitu juga kepimpinan nasional besok sebelumnya didukung partai ini berpindah ke partai yang lain ya mungkin satu pihak sebelumnya berlawanan sekarang bersatu itu biasa dalam politik selama dilakukan dengan cara-cara yang jujur yang adil karena pemimpin itu disumpah untuk memimpin dengan baik dan adil saya juga dulu waktu operasi disumpah dengan Al-Quran akan berlaku sebaik-baiknya menjalankan pemerintah sebaiknya dan seadil-adilnya itu sumpah kita itu mari kita kembalikan kepada harkat itu karena dosa juga yang melanggar sumpahnya nah itulah sebabnya saya merasa ingin berada dalam posisi yang menurut pilihan-pilihan kita untuk punya kebaikan untuk masa datang negeri bangsa ini tapi sekarang ya sesuai ada kiuma itu ada wacana bahkan sudah wacana lagi sudah dinyatakan oleh fungsionaris-fungsionaris partai itu bahwa 01 dan 03 kalau salah satu saja yang lolos keputeraan kedua itu akan bergabung akan join apa itu maksud itu pemilu yang diikuti lebih tiga lebih dua pesertanya selalu begitu bahwa koalisi pertama dan koalisi kedua karena apabila semua partai kan pada dasarnya ingin mempunyai kewenangan dalam pemerintahan dan satu satu acara untuk punya kewenangan dalam pemerintahan ialah berada di pemerintahan itu sendiri karena itu koalisi baru akan membawa partai-partai lain yang selama ini mungkin bersaingan menjadi lebih kerjasama tapi apa perlu satu dan tiga itu bergabung sangat perlu karena untuk menangkan harus 50 plus 1 kalau sendirian kan tidak mencapai itu kalau sendirian tidak mencapai itu perlu koalisi hal yang besar lagi kenapa Pak kala yakin bahwa dua partai itu tidak akan mencapai katakanlah 50 tambah 1 kalau tiga partai tiga koalisi untuk menang contohnya menang langsung satu putaran itu harus mempunyai suara sudah tidak-tidaknya 85 suara 85 juta suara kita itu tidak semudah itu terkecuali kalau main curang mungkin bisa dicapai mempaksa aparat mempunyai aparat itu masuk ke masyarakat dengan kerasa itu bisa dicapai tapi kalau kondisi hari ini dengan damai dengan netralitas yang baik itu saya kira akan mempunyai kesimbangan apa Pak kala juga tidak yakin pasangan 0-2 akan mencapai 51 persen seperti saya katakan tadi tidak mudah mencapai 51 persen pada kondisi sekarang ini karena masing-masing mempunyai dukungan-dukungan yang kuat walaupun berbeda jumlahnya tetap saja satu punya dukungan kalau yang formal saja dukungan partai itu kan hampir 30 persen 29 persen begitu kan kalau kita ambil pemilu 2019 LMPH calon nomor 3 itu punya dukungan resminya itu 25 persen jadi kalau ditambah itu ini yang angka yang 2019 itu sudah hampir 60 persen jadi jadi kalau pas law nomor 2 itu dukungan resminya hanya lebih 40 itu prediksinya Pak Kala iya artinya kalau kita hitup masa lalu masa sebelumnya begitu juga sekarang itu juga kesimpangan seperti itu tadi Pak Kala menyebutkan iya karena ada tiga pasangan tidak mungkin bisa 50 tambah 1 kecuali ada kecurangan iya itu yang dikhawatirkan oleh banyak publik juga apakah Pak Kala juga khawatir atau sudah menyebutkan bukti-bukti kecurangan itu iya tentu secara formal saya tidak masuk sampai ke situ tapi laporan masyarakat kan atau suasana masyarakat kita mendengar semuanya adanya upaya-upaya pendekatan itu nyata itu nyata itu semua mengetahui itu semua merasakan itu malah ada ancaman-ancaman saya juga sendiri mengalami hal itu dimana semasa direktur saya di di kriminal tanpa tanpa kesalahan hanya karena dia orangnya Pak Jekang terjadi seperti itu banyak kapan itu iya beberapa bulan lalu sampai sekarang sampai sekarang jadi tekanan-tekanan itu nyata bahaya juga dekat-dekat Pak Jekang jahaya banyak orang tidak berani pejabat untuk bertemu dekat saya saya sendiri bingung tapi kok seperti ini kok khawatir takut mendapat sanksi dari atasannya jadi begitu lah suasana di lapangan di daerah jadi jadi ya saya dengar juga banyak konstituen-konstituen partai itu bakal juga yang duduk di pengurus apakah di pusat di daerah-daerah dia Golkar tapi pilihnya 01 kayak Pak Jekang tadi apa itu akibat ya itu itu pilihan sendiri karena orang Golkar sendiri kan merasa ya ini tidak sesuai dengan kesepakatan kan yang ada yang mengaku bukan artinya nomor lain itu paslon lain itu bukan yang dia inginkan bukan soal kesepakatan ya semua orang mempunyai hak hak politik sendiri-sendiri tidak bisa dipaksakan tapi kalau mendukung Amin ini pakalah juga ketika pilkada Hanis menang pakalah juga banyak yang hilang peran pakalah Hanis ya saya dukung betul justru dukung bersama-sama Pak Prabowo iya dan kemudian pakalah juga yang mendukung Prabowo jadi calon presiden tahun 2019 2019 tidak saya waktu itu justru ketua Dewan Penasehat Jokowi Dewan TKN jadi di pihak Jokowi ya Dewan Penasehat saja tidak sampai-sampai orang bilang ingbeker sesungguhnya itu di negara ini ya pakalah dan pakalah juga yang dianggap memujuk Nasdem agar Hanis dicalonkan buru-buru oleh Nasdem ya saya ini sahabat sama pikiran pikiran yang sama kita kan berdasarkan pikiran sesuatu cita-cita yang sama Nasdem kan cita-citanya ingin perubahan ingin apa nah Nasdem memilih yang paling tepat untuk menjalankan cita-cita itu rencana itu ya Anies ya karena itu dicalonkan Anies bahwa keduanya kita semua dulu waktu Sakut Gowalkar kan Dewan Peminanya sudah pak loh jadi sama-sama juga ini politiknya begitu waktu konvensi Gowalkar yang ikut juga Pak apa itu Prabowo Pak Miranto semuanya ikut kan Sudah Pak Loh jadi kadang-kadang kita bersama-sama ya kadang-kadang jalan berbeda-beda nah itu politik ini tapi selalu kita bukan hanya asal berbeda kita mencari kebenaran yang terbaik kita mencari orang yang terbaik untuk memimpin ke depan itu yang kebersamaan perbedaannya di situ tapi cita-cita yang sama menjukan negeri ini seperti itu tapi dengan jalur demokrasi dengan jalur hati nurani dengan yang baik tidak dengan paksaan tidak dengan ancaman tidak dengan tekanan itu yang tentu kita inginkan seperti itu terima kasih Bagaimana kita rehat dulu, Pemirsa. Pemirsa, kita masih bersama. Wajarah Eklusif Karni Ilyas, Pemirsa, itu saking banyaknya keluar publik tentang kecurangan, sampai-sampai Menteri Polhukam membuat Satgas untuk menampung keluar masyarakat itu. Menurut pajakah itu sudah perlu dibikin atau mungkin bahasa lainnya, Bunda Segawat itukah yang terjadi di masyarakat? Ya, jadi yang sekarang ini terjadi tekanan dan ancaman. Mungkin apa milunya belum berlangsung, maka bukti kecurangannya kan belum ada. Tapi yang ada pemaksaan, ancaman, kekerasan yang terjadi, pemaksaan itu. Seperti banyak, apa katakanlah, APK itu dihilangkan, di lawan, di turunkan dan sebagainya. Itu yang terjadi pada wajah saya. Alat peraga kampanye. Oh, APK. APK. Jadi itu yang terjadi, tekanan yang luar biasa dari apa. Walaupun perintah Pak Presiden itu netral-netral, tapi ternyata kurang ditaati. Artinya tidak tahu yang mana ini yang benarnya, ini yang terjadi. Apakah ada dua perintah, kita tidak tahu. Tapi itu yang terjadi, tekanan dan ancaman, itu merajalela di mana-mana. Itu komando siapa, Bunda Dupanya? Ya, olah-olah lah. Tentu yang bisa memberikan komando yang punya kekuasaan. Kalau orang yang tidak punya kekuasaan, kan tidak bisa memberikan komando. Pakar ini kan tidak bisa kasih komando, kan? Cuma kasih penjelasan, apa boleh. Lah, Pak Jekah sendiri kan pernah lima tahun mendampingi Pak Jokowi sebagai WAPRES. Apakah selama jadi WAPRES itu, Pak Jekah sudah melihat gelagat Pak Jokowi mau mempertahankan kekuasaan lebih panjang daripada masa jabatan dua kali? Oh, tidak. Selama ada saya di pemerintahan bersama Pak Jokowi, baik-baik saja. Kita banyak dibiskusi. Kalau ada sesuatu yang mungkin beliau kan baru tidak mengetahui, saya berikan apa itu informasinya, saya jelaskan masalahnya, atau saya punya saran, tapi ya ini kan terjadi pada periode kedua, saya tidak ada di periode kedua tentunya, karena sudah dua kali jadi WAPRES kan, jadi tidak bisa. Nah, jadi selama periode kedua, pertama saya lihat dan juga pastikan beliau tidak kena toh yakin, bukan berusaha untuk yang kedua masih sah, gitu kan, tidak ada gejala-gejala ingin tetap seperti itu. Selama harmonis saja. Malah saya juga semenanya yang menjalankan beliau membawa beliau ke Ibu Megaw untuk jadi gubernur, dari Solo ke Jakarta, jadi hubungan saya baik-baik saja, karena saya membawa beliau ke Jakarta. Nah, ya artinya pengelihatan atau profiling Pak Jekat 2014 ternyata keliru dong, kalau begitu. Atau ada sesuatu yang berubah setelah di tengah jalan. Ya, saya tidak tahu setelah itu, karena saya tidak di dalam lagi, saya aktif di sosial sejati, tidak di politik, tapi baru terkejut pada saat-saat akhir ini, ya ingin melanjutkan tiga kali dan sebagainya, dan sebagainya, ya itu yang terjadi. Pak Kalan terkejut dengan situasi. Ya, terkejut juga, kalau jadinya begini, bagaimana Pak Kalan melihat bahwa yang dicalonkan jadi WAPRES itu, itu Gibran, yang putranya Pak Jokowi sendiri. Kalau tidak salah Pak, kalau pernah mengatakan itu keliru. Ya, saya kira ini sudah dibahas banyak sekali pada bulan-bulannya lalu, tapi kenyataannya sekarang, ya sudah berpasangan dengan Pak Bawo, maka ya kita lihat nyatanya saja, bahwa banyak pihak bahwa itu melanggar etika, melanggar aturan, ya, tapi kan kita melihat kenyataannya saja sekarang ini, bahwa masyarakat juga mempunyai pandangan pilihan yang sama-sama yang berbeda, silahkan. Pak Kalan, ya, bagaimanapun dulu Pak Kalan mendorong Prabowo jadi calon, sekarang Pak Kalan malah memilih, tidak memilih Prabowo. Apakah kena faktor Prabowo atau faktor Gibran? Tidak. Saya tidak mendorong Pak Prabowo, malah di tahun 2014 kan kita berbeda, berlawanan. Tapi saya punya hubungan tetap baik, termasuk pada saat 2019 pemilih itu, pada saat mau terjadi aksi besar-besaran, saya justru bertemu dengan baik, Pak Prabowo, berbicara akan masa bangsa ke depan, beliau memahami, akhirnya tidak terjadi, apa itu, konflik besar. COVID. 2019 itu. Maksudnya, wabah COVID. Tidak, pada saat beliau kan merasa, mestinya menang, gitu kan. Jadi, protes di MK, tapi setelah saya bicara panjang berdua, akhirnya beliau lebih memilih untuk jangan terjadi konflik, bisa menerima kenyataan yang ada. Dan seharga itu, beliau memilih kenyataan, sehingga negeri amin daripada konflik besar. Ya, tapi kemudian beliau masuk di pemerintahan. Itu prosesnya. Jadi, tindak kajian dulu itu bagus waktu 2014, 2014 ya? 2015 berlawanan, kan? Iya, dengan Pak Kelantami. Beliau dengan Hatta, kan? Iya, tapi kan dia terima keputusan KPU. Iya. Pak Kelantai juga pernah menyampaikan bahwa MMPD itu ibarat supir bus. Kalau dia taat aturan dan segala macam. Dan tidak pemarah, ya pasti penumpang keselamat. Tapi kalau dia tukang marah-marah, dia bisa menabrak, bisa menuju orang. Apa, Pak Prabowo, kalau anggap begitu. Ya, contoh bus dan supir bus itu seorang yang sangat kecil. Bangsa ini, kalau bus itu penumpangnya cuma 30-40 orang. Tapi bangsa ini 270 juta. Jadi, kalau pemimpinnya itu katakanlah memimpin dengan emosi ataupun apa, maka bangsa ini juga bisa berpasalah. Bisa tak berakan kiri-kanan bangsa ini. Kan itu selalu juga sering sekemukakan itu juga buat masyarakat agak tenang lah. Ya, pemimpin itu kan harus mempunyai kewajaran dan harus mempunyai ketenangan yang baik, tapi pengantauan yang baik dari siapa baik. Ya, tidak berarti harus keras, gitu kan, tapi harus tegas. Berbeda antara keras dan tegas. Kalau di Porto Toka Prabowo di debat-debat presiden ini keras atau tegas? Saya kira tidak juga. Beliau hanya mungkin emosi saja pada waktu itu. Tapi Pak Kalah bilang PPP tidak bisa emosi. Oh, ya, ya. Dalam pemerintah itu tentu ada emosi yang baik tentunya juga untuk mencapai tujuan, tapi tidak dengan keras, kekerasan, begitu kan. Tidak. Jadi yang ditujukan Prabowo keras. Ya, seperti katakan itu kalau ya, contohnya di debat-debat, ya, 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 selalu juga, saya teman baik juga, saya teman baik. orang yang pertama, saya terima waktu saya presiden, waktu presiden 2004, dia suruh Pak Prabowo. Sebab sama pengusaha, saya juga bantu sebagai pengusaha. karena saya melihat yang mempunyai semangat seperti itu dalam bidang usaha, jadi baik. Cuma, tapi dalam pemerintahan, jadi pemerintahan itu berbeda. Berbeda. Ya, kalau gitu, pak Allah berarti pesibis dong kalau Prabowo ya jadi gitu. Terhadap nasib bangsa, bukan terhadap Prabowo aja. ya, artinya seperti apalagi menghadapi situasi ke depan yang tidak mudah, ya, seorang pemimpin harus dapat kemampuan kecerdasan, leadership, dan juga ketenangan melihat situasi yang ini. Dan harus mempunyai suatu tanggung jawab yang besar. nak ajar suatu tenanglah. Tidak memakai yang apa itu, emosi dan seperti itu. Baik, berbeza, kita rehat dulu sejenak. berbeza, kita lanjutkan diskusi saya ingin memutar sebuah video di mana Pak Enko Polkam bicara dengan Pak Denny Sumargo yang sempat ramai di publik. Adalah pengakuan Pak Mabut soal adanya desain pemerintah menggagalkan pencalonan Anies Maswedan. Waktu itu. Kita lihat videonya. Sehingga saya bilang saya sudah bicara ke masyarakat pemerintah tidak akan menghalangi Anies. Meskipun ada tuduhan maaf dari bukan Denny Sumargo nih, Denny Indrayana namanya. Denny Indrayana kan terang-terangan pemerintah mau menghajar Anies. Saya bilang ke Denny pemerintah berusaha agar Anies tidak bisa jadi calon. Saya bilang ke Denny waktu itu. Den, kamu jagalah Anies agar dia tidak sampai jadi calon. Saya yang mau jaga dari pemerintah agar dia tidak dihalangi oleh pemerintah. Pokoknya dia harus jadi calon deh. Saya yang jamin. Nah kalau tiba-tiba saya mau ke dia lalu partai demokrat keluar ini tidak menisaratkan saya dituduh nyusup. Iya kan? Paham kan? Paham. Demokrat keluar Pak Mahfud masuk. Demokrat keluar kenapa Pak Mahfud masuk? Pasti yang dituduh pemerintah nyusupkan orang agar Anies gagal. Padahal tuduhannya pemerintah sudah dituduh akan menggagalkan Anies. Itu sebabnya saya nolak. Saya tidak mau menggagalkan Anies. Saya bilang. Pokoknya Anies saya jamin calon. Saya menang. Gala itu nanti. Tapi harus calon. Saya bilang. Saya taruhannya. Saya bilang. Sama Denny. Sama orang-orang. Dan betul begitu saya tidak jadi yang masuk Mohaimin. Demokrat langsung keluar kan? Untung Mohaimin punya partai. Sehingga mengganti posisi demokrat ini suaranya utuh. Untuk tetap bisa dendaftar. Kalau enggak enggak bisa. Kalau enggak enggak bisa. Kalau saya yang masuk habis. Cuma dua jatuhnya. Habis. Dendakan jadi calon. Lalu kita yang dituduh lagi nanti kan. Padahal saya salah seorang pemerintah politik di pemerintahan. Pak. Kalau apa tanggapan Bapak terhadap dialog? Ya saya kira bukan hal baru. Sejak awal ada upaya untuk mengegalkan pencalonan keraanis kan. Tapi tadi dengar bahwa Pak Mahfuk sendiri tetap punya pendirian. Harus menjadi calon. Walaupun juga saya tidak jelas apa yang dimaksud tentang demokrat atau kalau demokrat tapi setahu saya di pihak Nasdem dan demokrat pada waktu itu masih satu koalisi itu tidak pernah membicarakan calon-calon di luar daripada yang sudah digariskan termasuk Hoviva termasuk Erlangga dan sebagainya. karena pada waktu itu Pak Demokrat selalu mencalonkan HAYE dan itu memang ada dalam pembicaraan-pembicaraan antara partai saya sendiri tidak terlalu jauh ke situ waktu itu kan. Itu hanya saya dengar dari partai-partai. HAYE itu Jawa Presiden. Ya salah satu yang dibicarakan tapi memang belum diputuskan satu itu antar partai karena yang harus memutuskan tiga partai Pak Kala kan lama di pemberitaan mungkin Pak Kala dapat info atau membayangkan bagaimana suasana dalam kabinet sekarang ini karena ada Menteri yang jadi calon WAPRES ada dua kalau gak salah malah satu calon Presiden bagaimana suasana rapat kabinet yang Bapak tegak Ya memang pasti tidak enak pasti tidak harmonis karena itu kalau zaman saya dulu 2004 dengan Pak SBY kita fair kita keluar dulu dari pemerintahan baru mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden kita keluar dari pemerintahan karena kita tidak mau pemerintahan itu tidak harmoni dengan ada semacam perbedaan pandangan di kabinet sendiri tapi sekarang ini ya calon Presiden WAPRES yang ada di pemerintahan tetap saja pemerintahan jadi di samping bisa memanfaatkan tugasnya di pemerintahan juga bisa juga terjadi perbedaan pandang di kabinet itu sendiri jadi menurut saya mungkin lain kali daturan siapa menjadi calon keluar dulu dari pemerintahan bukan cuti bukan apa dulu kami keluar kami fair bahwa karena kami mau calon ya kita keluar saya dengan Pak SBY marah gak itu Pak menteri sampai wali kota sebuah pejabat yang mencalonkan jadi capres tidak di apa tidak perlu cuti boleh jalan itu sebenarnya bisa memanfaatkan jabatannya menjadi tidak fair gitu kan saya tidak bisa bayangkan bagaimana ya gak usah jadi capres atau cawapres tapi menteri-menteri itu kan punya pilihan masing-masing kumpul mana yang dia pilih secara pribadi sementara dia harus timur dengan orang yang berbeda pilihan itu bagaimana Pak JK melihat itu ya inilah terjadi perbedaan-perbedaan dan kabinatnya pasti tidak terlalu jalannya tidak fokus jadinya tidak fokus jadinya karena sibuk nampaknya lain pihak masih dalam pemerintahan artinya tidak mengurus lagi departemen yang dia pimpin kebegitu iya tapi ini ya pasti tidak berarti setahun itu setidaknya tidak urus lagi tidak tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus pemerintahan penduduk pajakah kenapa ada keringanan semacam itu baru pertama kali ini terjadi iya baru terjadi sebelumnya itu berhenti sama dulu juga kalau mau celongkan diri jadi kumun bupati apa berhenti dulu kalau di bupati atau calon gubernur biasanya berhenti dulu dari bupati baru sekarang aturannya berbeda tapi berbedanya enggak semua Pak iya tapi seharusnya begitu ada jabatan-jabatan tertentu saja yang tetap harus harus berhenti karena sudah jadi calon ini calon itu bahkan calon dpr kalau dia ada jabatan di pemerintah yang lain dia akan harus mundur tapi menteri boleh gak mundur tidak seimbang kalau prediksi Bapak dari tiga calon ini putaran pertama siapa yang potensial menang siapa yang enggak ya saya selalu kurang percaya kepada survei sebenarnya agak sulit dengan pemilih 205 juta orang yang disurvei 1.200 dan sebagainya mewakili tidak mudah tapi oke lah jadi kalau kita melihat trennya kita hanya melihat tren survei itu jadi kita melihat angka-angka melihat trennya bahwa memang sekarang ini calon nomor 2 cukup kuat untuk tetap kepada angka yang tertinggi tapi diikuti oleh dua calon yang lainnya sehingga kemungkinan besarnya ya dua putaran ya artinya bukan satu putaran tapi akan terjadi dua putaran dan akibatnya yang tadi yang kalas agak bergabung dengan salah satu yang menang dalam hal ini kemungkinan yang bergabung 0.1 sama 0.3 itu prediksinya Pak JK dan melihat kekuatan sekarang Pak JK apa gara-gara kekuasaan Pak JK mengunggulkan nomor 2 atau ke pure ini aspirasi yang Pak JK lihat ya ini yang saya katakan tadi tren daripada survei seperti itu walaupun saya katakan bahwa ini tidak mudah sebenarnya 1.200 orang 1.300 mewakili pandangan 240 juta tidak mudah seperti itu tapi katakanlah seperti itu tapi ada suatu pergerakan yang berbeda sehingga saya perkirakan tadi ini kemungkinan besarnya dua putaran berbeda berbeda kita rehat sejenak selamat menikmati selamat menikmati yang baik tapi kok sopirnya nanti enggak marah apa emosi bisa tabrakan politik ini kan tidak ada lawan tangkawan abadi yang ada ialah kepentingan abadi untuk kemanjutan bangsa ini kalau itu kan ada aturannya jadi jadi nanti lapor ke bawah seluas karena aturannya tidak boleh sering mengganggu kan ya tidak apalagi begitu selama ada izinnya ya pelanggaran yang selalu bersatu itu ranking rankingnya ya bukan nomornya ranking dua dan nomor tiga biasanya itu sehingga bikin koalisi baru saya juga dulu waktu 2004 kan banyak pakai begitu ada koalisi baru tapi kita tetap menang yang menentukan suara itu yang terakhir dimana diarahkan tapi selama itu tutup dan adik ya tentu kita ingin mahasiswa dan itulah konser ada yang menang ada yang mengalah tapi tentu harapan kita menang dengan hubungan amin amin berbersa kita sampai di segmen terakhir Pak Jokowi sebenarnya kan apa yang menyebabkan Pak Jokowi begini sesungguhnya karena khawatir apa-apa yang dia sudah kerjakan sekarang kalau bukan orang yang tidak setuju dengan konsep dia Maka tidak akan melanjut akan mangkrak itu proyek-proyek yang triliunan itu jadi dia kepingin penerusnya itu adalah orang yang bisa meneruskan cita-citanya lah termasuk IKN sementara Anies sendiri terang-terangan mengatakan tidak setuju dengan IKN dan tidak akan melanjutkan proyek itu lah karena itulah Pak Jokowi misalnya tadi yang dikatakan ada desain untuk meloloskan Anies jadi capres atau adalah sekarang katakanlah ada tekanan ada apa yang sukala katakan itu buntut dari keinginan yang luhur dari Pak Jokowi tadi gak akan dilanjutkan kalau tidak sejalan cita-citanya dengan dia karena itu dia pilih Prabowo yang dia yakin akan melanjutkan cita-citanya saya kira-tanya Pak Jekak IKN sendiri Pak Jekak setuju atau tidak juga ya seorang presiden itu tentu mempunyai cita-cita dan juga program program yang baik dan memang tentu dilaksanakan oleh presiden berikutnya Pak SBI sebelumnya tentu juga mempunyai rencana atau pelaksanaan infrastruktur contohnya Pak Jokowi melaksanakannya lebih banyak lagi itu kan melanjutkan terlebih besar tapi ada juga program Pak SBI tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi sejahal jantunya jadi wajar seorang rencana itu dilanjutkan yang baik tentu tidak dilanjutkan apabila dianggap oleh presiden yang baru itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada itu wajar dimana-manapun di dunia seperti itu tidak ada kau harus ganti saya serangkan semua yang saya tidak seperti itu nah dimanapun kecuali kerajaan mungkin begitu terima kota jalankan tapi kalau presiden selalu mempunyai pandangan-pandangan ada yang sama ada yang berbeda soal IKN pengalaman di banyak negara yang pindah itu sebagian besar yang pindah itu negara federal kenapa negara federal pindah karena pemerintah kecil jadi mudah pindah kalau negara kesatuan birokrasinya besar sehingga tidak mudah pindah dan banyak sebagian besar yang pindah itu bukan di daerah yang baru sama sekali Malaysia Malaysia pindah pusat pemerintahnya ke Putrajayam kemudian Turki pindah dari Istambul ke Ankara Ankara itu sudah ada bukan baru dan begitu yang lain terkecuali federal yang kota-kota kecil kayak Australia Amerika dulu kecil nah IKN kita ini tentu punya cita-cita tetapi ini tidak mudah biaya sangat besar institut kita sangat besar butuh 250 ribu orang dan karena kita negara kesatuan maka bisa justru urusan negara itu akan menjadi lebih sulit kalau negara federal itu kalau seperti kita buat di Malaysia ada investasi di Johor Johor aja karena disitu ada menteri besarnya di Johor tidak perlu ke Kuala Lumpur sama di Amerika kalau mau investasi ke Kalifornia tidak perlu ke Washington kan tapi kita mau bikin sesuatu di Sulawesi di Sumatera industri izinnya Jakarta menurut tabang izinnya Jakarta itu negara kesatuan jadi kalau kita pindah ke daerah yang jauh maka sistem ekonomi kita bisa lebih mahal jadi itu pengalaman banyak negara yang pindah seperti itu Mesir negara kesatuan pindah sampai sekarang sudah Korea sudah 20 tahun rencana pindah karena negara kesatuan tidak ada yang mau pindah karena walaupun jaraknya cuma 120 km jadi pemindahan ibu kota itu harus betul matang-matang direncanakan dan setahu saya saya masih ada pemerintahan itu kita tidak ada studi sebelumnya yang mendalam tentang ibu kota pindah kemana pindah kenapa rasanya pindah memang tiba-tiba Pak Jokowi saja presiden kita pindah semua kita terkejut kenapa ini saya coba mengatakan kalau pindah pindah kemana kalau pindah dasarnya di tengah ya di tengah itu di Sulawesi kalau dasar di tengah Sulawesi di tengah bukan tapi ya karena ini prosesnya saya tidak ada lagi saya tidak mengetahui lagi prosesnya tiba-tiba begitu tapi saya ingin mengingatkan bahwa pengalaman negara lain Brazil Brazil itu 10 tahun lebih 10 tahun berhasil krisiskan si ekonomi akibat pindah ibu kota dengan mahal mudah-mudahan kita tidak seperti itu kalaupun pindah ibu kota kemudian dengan investor apalagi investor asing itu lebih tidak bagus lagi nanti kalau investor yang datang dari China bikin gedung bikin jalan ibu kota jalannya yang punya orang China karena investor itu berarti milik kan gedung-gedung nanti oh milik China nanti ada nanti bagian ini ibu kota tapi kampung China kalau dari luar dari dalam saya kira bisa tapi tidak cukup karena ini besar biayanya kayak kalau Mesir saja yang bawa pindah kota biayanya hampir 700 terdiam dan dia tidak asalkan jadi kota hantu itu di Kaero itu jadi tidak mudah keratanya jadi tegasnya bakal sepedapat dengan Pak Anies dalam hal ini dia harus evaluasi kalau maupun mau disederhanakan dan dimanapun seperti di Malaysia jadi tidak bangun istana harus disederhanakan kalau maupun mau karena sudah terlanjur disederhanakan tapi ke negara susah jadi serba susah di dilema dilema untuk siapa saja ini apalagi masa depan Malaysia pindah disampaikan Pak Anwar Ibrahim kami pindah pada saat itu ekonomi Malaysia sangat baik tidak ada utang sama sekali kita pun pindah dekat jadi kosnya rendah ekonominya waktu itu bagus kita ekonomi kita tidak terlalu bagus pindahnya dengan biaya besar nah ini memang hati-hati lah hati-hati lah jangan ikut pengalaman Brazil ini pesan untuk presiden yang akan datang siapapun yang terpilih siapapun hati-hati jangan trik krisis kena pindah ibu kota seperti Brazil baik Pak tapi kembali ke pembicaraan awal kita tentang situasi sekarang saya menganggap ini situasi sebetulnya sudah masuk gawat 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 iya iya karena reaksi dari bawah kencang dari atas itu tidak bergeming bergeming istilah sekarang bergeming bergeming dan artinya kalau istilah zaman dulu ini kayak ibu pertiwi udah ambil tua jadi bisa pecah sewaktu-waktu apa Pak kalau kalau sepedapat waktu dia bisa pecah sewaktu-waktu iya seperti apa yang terjadi pengalaman masa lalu kalau memang rakyat ditekan rapat khawatir ekonomi sulit ya bisa terjadi masalah krisis karena itu kita mengharap jangan terjadi tapi yang bisa mengatakan jangan terjadi justrunya pegang kuasa bukan rakyat bukan kita ya artinya kita takut itu terjadikan ya ini hanya suatu ke apa itu khawatiran yang kita sampaikan jangan terjadi apa pesan terakhir bakal terhadap bangsa ini menjelang pemilu bulan depan mari kita laksanakan pemilu secara demokratis betul karena memang pemilih itu bagian daripada upaya demokrasi memilih pemimpin kedua mari kita pemerintah ini berlaku betul secara netral bukannya di mulutnya tapi pelaksananya karena ini berakibat tidak bagus atau berbahaya untuk keutuhan bangsa ini ke depan pemilihan umum yang dipaksakan yang ditekan yang diancam itu tidak akan pernah itu apa itu baik pada masa depannya bangsa itu pengalaman kita sendiri pengalaman kita sendiri itu sangat tidak mengatakan masa depan kita melihatnya sekarang masa depan kita ingin membantu apapun pemerintah selama menjalankannya sesuai dengan etika konstitusi aturan undang-undang yang baik pasti rakyat mendukung kalau menjalankan itu baik baik pemirsa itulah nasihat dari negarawan kita yang sudah pengalaman banyak di republik ini baik sebelum jadi pejabat ataupun setelah jadi pejabat dan mudah-mudahan berbapahat bagi bangsa dan terima kasih banyak Pak JK terima kasih Pak Karni terima kasih sudah datang ke acara saya selamat kita ketemu wacara Karni Ilyas wacara eklusif Karni Ilyas Yaganatam